Assalamualaikum kali ini kita bikin nasi kuning saya pakai berasnya 1 liter yang sudah dicuci bersih ada bumbunya, ada santan ada daun serai, 1 batang ada 5 butir bawang merah 2 butir bawang putih 1 buah cabai keriting ada penyedap 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh kunyit sama air ini bawang yang sudah diiris-iris panaskan minyak tumis semua setelah kecoklatan seperti ini kita tambahkan air kita masukkan santannya aduk-aduk masukkan bunyiknya penyedap penyedap aduk aduk lalu kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih aduk lagi kalau airnya kurang kalau airnya kurang kita masak sampai matang lanjut ya kita bikin lauknya untuk nasi kuning kita tadi ada tempe ini ada tepung kunyit ketumbar daun bawang sama timun ikan sama ikan selamat menikmati lanjut ya kita goreng ikannya habis itu kita bumbu kecap asam manis kodas manis jadi deh ini ini lauk nasi kuning kita ya tada ini nasi kuning kita selamat mencoba assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati